Selamat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih 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 Kawasan dan global saat ini mengharuskan kedua negara untuk memperkerat kerjasama, khususnya dalam menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN serta mewujudkan ASEAN Community dan juga dengan mempertimbangkan bahwa dinamika yang ada di kawasan saat ini sangat fluid. Jadi hasilnya apa? Dalam kunjungan tersebut, as of now, sampai saat ini, dirincanakan akan ada dua MOU yang ditandatangani. Pertama, MOU between the Ministry of Village as Disadvantage Area Development and Transmigration of the Republic of Indonesia and Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam on cooperation of rural development. Jadi pembangunan desa, kerjasama pembangunan desa. Yang kedua adalah letter of intent between atau antara badan, dan keamanan delawat Republik Indonesia bakamlah dan Vietnam khususkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita buka untuk ke diskusi yang berikutnya, waktunya saya, pertanakan saya untuk menyampaikan terkait rencana jendelaan Ibu Melu ke First Sydney, yang rencana yang akan dihapungkan pada rencana 24-25 untuk menghadiri balik proses Government and Business Forum. Sebagai latar belakang, bahwa posisi Indonesia sejak awal mengatakan bahwa terkait masalah isu irregular migration, khususnya yang diperlukan penyelurupan manusia dan juga penyelurupan orang, dalam situ kerjasama tentang negara asal, negara tujuan, dan negara transit menjadi benci. Oleh karena itulah, pada tahun 2002, Indonesia bersama Australia berinisiatif untuk membutuhkan balik proses. Dan lima tahun kemudian, pada tahun 2016 kemarin di balik proses ke-6, disepakati bahwa dalam hal payah untuk mengatasi irregular migration, juga penting peran sektor swasta. Dalam hal ini, maka pada rencananya, minggu depan, dan minggu ini ya, minggu ini, akan dihapungkan balik proses Business Forum ini. Tujuannya memang simpel, adalah untuk menggantikan sektor swasta, untuk melihat bagaimana mereka bisa berkontribusi, dalam mengatasi masalah penyelurupan manusia dan dengan beberapa harapannya di sini adalah agar adanya kerjasama yang lebih darah antara sektor swasta di tiga negara, negara asal, negara tujuan, dan negara transit. Dan bagaimana mereka bisa saling membantu untuk membuka lapangan kerja, khususnya di negara asal, dan juga untuk meningkatkan standar perlindungan bagi kerajaan kerja di sana. Itu adalah beberapa aspek yang akan menjadi perhatian. Untuk lebih detailnya, kami mohon kesedihan Ibu Kelata, untuk menyampaikan agenda dan apa yang akan kira-kira yang akan dihasilkan di dalam perusahaan itu. Silahkan Ibu. Selamat pagi, teman-teman media. Terima kasih, Pak Karpah, apa yang diberikan. Pak Nijek, mohon izin. Pak Dubes, mohon izin. Baik, sopan banget. Baik, menindaklanjuti hal-hal umum yang telah disampaikan oleh Bapak Jubir. Saya ingin memberikan sejumlah informasi yang lebih mendetail terhadap rencana kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri untuk menghadiri Balik Proses Government and Business Forum. Yang pertama tadi sejalan dengan prinsip dan kesepakatan yang mendasari pembentukan Balik Proses, yaitu Share Responsibility and Burden Sharing dalam penanganan perdagangan orang dan kejahatan lintas negara. Balik Proses Government and Business Forum diupayakan untuk memperluas engagement dari multi-stakeholder dalam konteks ini adalah teman-teman dari kalangan bisnis atau pihak swasta. Balik Proses Government and Business Forum telah mengundang pejabat tingkat menteri dari seluruh anggota Balik Proses yaitu 45 negara termasuk 3 observer dan 3 organisasi internasional. So far kita juga mengundang, mengharapkan bahwa dari masing-masing negara anggota Balik Proses juga membawa tokoh-tokoh atau bisnis leader dari negara masing-masing. Yang artinya akan menjadi focal point sektor bisnis dalam guliran kerjasama Balik Proses. Saat ini sudah diterima konfirmasi kehadiran dari 38 negara dan organisasi internasional, 28 diantaranya ada Deputi Prime Minister dari Palau dan pada tingkat menteri, Wakil Menteri. Dikonfirmasi juga kehadiran 30 bisnis leader dari negara-negara anggota Balik Proses. Melalui forum ini, para pemimpin di sektor swasta dan kawasan bisnis diharapkan dapat mengembangkan agenda dan program kerja secara independen dan sukarela. Ini adalah kata kunci yang harus kita pegang yaitu mereka mengembangkan sendiri rencana kerja yang independen dan sukarela untuk satu, mengatasi perdagangan orang, kerja paksa, dan perbudakan modern dalam proses bisnisnya. Yang kedua, mendorong praktek-praktek bisnis yang manusiawi dan beretika pada seluruh rantai pasokan bisnisnya atau bisnis supply chain. Serta mengembangkan kesempatan bekerja termasuk dalam ini, termasuk pekerja migran melalui jalur yang aman dan legal. Yang terakhir adalah menciptakan sinergi kerjasama dengan pemerintah dalam pencegahan dan mitigasi tindak perdagangan orang termasuk dalam hal ini bagaimana sektor bisnis dapat membantu dalam upaya deteksi dini dengan melihat dari pasokan supply chain-nya serta perlindungan terhadap korban. Hasil-hasil yang diharapkan ada dua. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai third world plan yaitu suatu rencana kerja yang disusun oleh para bisnis leader. Penyusunan ini sudah melalui proses yang cukup lama jadi para bisnis leader yang sudah secara ditunjuk oleh masing-masing negaranya melakukan konsultasi sebanyak tiga kali pertama di Singapura, di Melbourne, dan di Hong Kong. Isi dari world plan akan mengangkat empat inisiatif dari bisnis leader terkait satu apa yang disebut ethical recruitment yang kedua adanya transparansi dari supply chain of business yang ketiga menciptakan insentif bagi keterlibatan bisnis dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia serta upaya-upaya safeguard dan redress di mana di dalamnya bagaimana bisnis dapat berkontribusi dalam memperbaiki misalnya mekanisme pelaporan abuses dalam deteksi dini dan sebagainya. Dari keempat inisiatif ini akan diaplikasikan ke dalam empat sektor yaitu pertama sektor education karena disadari adalah pentingnya mengedukit bukan saja para pekerja atau pekerja yang menjadi korban perdagangan orang tetapi juga mengedukit dari kalangan bisnis sendiri mengenai bahwa praktek-praktek bisnis dan manusia di at the end akan menguntungkan kelompok bisnis sendiri. Yang kedua adalah bagaimana keempat tema ini bisa diaplikasikan dalam memperbaiki regulasi baik regulasi dengan tipe kerjasama dengan pemerintah regulasi pemerintah maupun regulasi dari kalangan bisnis sendiri. Yang ketiga bagaimana menciptakan insentif tadi dan di bidang inovasi. Outcome yang kedua adalah outcome rutin dari Bali Proses dari pihak pemerintah kali ini yang disebut co-chair statement khusus untuk pertemuan kali ini co-chair statement itu bukan hanya co-chair dari ketua co-chair pemerintah yaitu Menlu RI dan Menlu Australia tetapi juga co-chair business jadi mengulang ke belakang balik jadi untuk co-chair business telah ditunjuk oleh pemerintah masing-masing bisnis leader dari Australia adalah Mr. Andrew Forrest beliau adalah pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan Fortress Full Metal sementara dari Indonesia adalah Bapak Edi Saria Akmaja komisaris dari MTEC Nah dari isi co-chair statement akan diangkat terus saja apresiasi dan dorongan kerjasama di antara wakil-wakil bisnis dan pemerintah yang kedua adalah adanya upaya ke depan untuk mengkaitkan kerja yang sudah ditangani dalam konteks Bali Proses ini dengan proses-proses bergurit lainnya misalnya di SDGs kita ada target 87 yang bertujuan untuk mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengeradikasi perdagangan orang pekerjaan paksa dan perbudakan modern lalu juga akan mengkaitkan kerja Bali Proses dengan inisiatif-inisiatif di bawah G20 demikian Pak Tatak terima kasih terima kasih saya akan buka untuk pertanyaan nah kalau seperti biasa nama dan apeliasi saya akan buka saya masih belum kenal sama teman-teman semua Giri Pak Darliputaknam ada beberapa pertanyaan yang saya akan pertayakan pertama soal kedatangan cek di Partai Komunis Vietnam apakah masalah laut Cina Selatan akan dibicarakan Pak secara spesifik dan yang kedua untuk zona ZTE ini bisa didetailkan kan ZTE kita maviatkan di dirah mananya yang akan diperundingkan way perbatasan itu dan yang kedua Pak soal insiden bendera terbalik di si Gemsport Keli terima kasih banyak kalau tadi saya katakan bahwa menyikapi dinamika di kawasan jadi bisa dikatakan tidak merulang adanya kemungkinan isu ini dibahas di antara S&KP dan S&KP jadi dalam konteks dinamika di kawasan termasuk menaik ASEAN unity general unity dan juga isu lain yang berkembang kedua kalau kita mengikuti proses delimit maritan delimitation itu konteks yang dibahas adalah yang 2025 dimana pihak Vietnam mengklaim atas dasar landas kontinent itu single line sementara dari pihak Indonesia berdasarkan old post yang jelas-jelas memberikan hak pada kita untuk menarik 200 mile ini juga mungkin dikaitkan dengan hasil kunjungan kemarin ada di BTPM yang datang-datang dan juga yang kita sudah melakukan pembahasan jadi harapan kita adalah dengan kunjungan S&KP itu memberikan membentung dan juga memberikan upaya atau upaya percepatan penyelesaian isu ini jadi itu jawaban saya Pak Tata di sebelah kanan saya ada Pak Dubas Ibnu Hadi jadi kenapa tadi Pak Dubas Ibnu Hadi tidak ambil floor tapi kalau ada pertanyaan beliau berkenan terima kasih terima kasih pada saya mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan bendera pertama yang kami inginkan kalau tentunya kita kecewa dan menyesalkan atas kejadian tersebut begitu Ibu Menteri Luar Negeri mengetahui adatnya kejadian tersebut beliau langsung berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia mencapai kekecewaan hal tersebut dan kita meminta agar segera dilakukan permohonan maaf dan direktifai berbaiki kesalahannya dalam hal ini satunya juga hal ini diikuti oleh Menteri Diplomatik yang dikirim baik oleh kita KBFD dan juga seperti teman-teman mengetahui bahwa tidak lama kemarin pagi keluar permintaan maaf dari kantor Mekora Malaysia dan juga dari di sosial media yang menjawab sosial medianya Mekora kita bisa juga permintaan maaf dari Mekoranya hal yang sama pada pertemuan antara Mekora Malaysia dan Mekora kita di Malaysia sekitar Kemarin Sian juga disampaikan kembali permintaan maaf Malaysia secara langsung kepada Mekora dan dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Mekora Malaysia sudah bertemu dalam Menteri Luar Negeri Malaysia yang kembali menekankan pesannya dari menu RI bahwa Indonesia sangat kecewa oleh karena itu tidak lama setelah pertemuan kedua Mekora keluar statement resmi dari pemerintah Malaysia yang mengatakan permohonan maaf dan juga akan menarik dan memperbaiki semua kesalahan katakan penderaan Indonesia itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan sebagai catatan juga perlu diingat bahwa ada beberapa selain Indonesia juga ada beberapa kesalahan di dalam buku tersebut yang terkait dengan negara lain ini di media sosial sudah berada surat tentang pertemuan dengan BKP sekian BKP Vietnam itu cuma disana disebutkan di pelintir bahwa pemerintah melanggar UU nomor 27 tahun 2009 jadi tentang itu loh Pak hubungan dengan BKI Marsisme dan segala macam mungkin perlu di clearkan ini sebelum disana juga disebutkan bahwa barang siapa yang mengadakan hubungan atau memberikan bantuan pada organisasi yang tidak berbau-bau seperti itu ya BKI dan Marsisme segala macam ini yang sedang beredar mungkin lebih baik untuk diberikan apa namanya konfirmasi klarifikasi demikian Pak terima kasih terima kasih mungkin tadi yang kami perlu tekankan bahwa ini merupakan kunjungan resmi tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa Sekjen PKV itu adalah pendapat tertinggi ya di di negaranya merupakan struktur tertinggi di negaranya selain itu juga kita kan disini hubungan antar negara yang perlu kami tekankan bahwa ini adalah kunjungan bilateral antar negara bukan kunjungan antar organisasi kita bisa lihat juga bahwa bukan pertama kali ada pimpinan negara dari Vietnam yang berkunjung ke Indonesia itu dilakukan pada tahun 2011 tahun 2011 perdana menteri kalau tidak salah dan pada tahun 2013 itu juga kunjungan presiden bukan masalah dan jadi itu yang perlu ditekankan bahwa ini adalah kebunungan dan kerjasama antar negara bukan organisasi jadi apakah saya tidak paham terkait dengan mudah-mudahan yang dimaksud tapi ini bukan kunjungan organisasi dan pendana kerjasama antar negara Pak Tata boleh saya tambahkan sedikit mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi kita tahu bahwa di luar negeri masih ada banyak juga beberapa negara yang kurang lebih masih memiliki ideologi seperti Vietnam jadi saya tidak perlu sebut negaranya saya ingin teman-teman juga tahu dengan demikian pertanyaan kita apakah kalau yang sudah terjadi juga akan dilakukan hal yang sama kita juga tidak merikul mengenai apakah sudah tidak dimaksud tapi pertanyaannya adalah ini adalah hubungan antar negara dan juga tidak hanya Vietnam yang masih memiliki ideologi seperti itu ada juga beberapa negara lain yang negara ini cukup besar dan evolusi terima kasih ada lagi selamat menikmati dari ABC Australia tapi I have a few questions about the next business form that the minister is planning to attend to my first question would be if you don't mind to give just a bit of summary what do business business leaders are expected to do in this business form and my second question will be Ibu Grata earlier explained that there will be discussion about ethical recruitment does it mean Indonesia is expected to recruit migrant workers as well in terms of budget process does Indonesia is expected to recruit and the third question will be you said that it will be adopted by fourth sector but as far as my note goes you only mentioned about two sectors education and education so thank you Chico English or Japanese I will try to answer your first question and I think the message would be what is the business leader expected to do I think I think earlier in my first message that whole purpose of this is that from the very beginning collaboration is needed to address the issue of people smuggling and irregular migration we started in collaboration between governments in the country of origin country of destination and country of transit five years on we realized that the business sector could help in addressing many of the economic issues that is faced by these irregular migrations migrants so that is why we initiated this budget process business forum the whole idea is to see how the business sector country feel in what ways they may for example increase investment in country of origin or collaborate amongst them among the business sectors within the three countries origin destination and transit and that's the whole idea then what exactly would they do how would they do this I think that's what's up for discussion in the details will be able to provide you thank you as I mentioned earlier the work plan is one of the outcome of the business process government business forum the work plan is developed independently and on voluntary basis by the business leaders and again will focusing on initiative in four areas the one that you mentioned is regarding the ethical recruitment the digital recruitment initiative will focus on establishing regional arrangement for ethical recruitment of migrant workers from the business side they will integrate the ethical recruitment in their business supply chain in hiring and recruitment and the most important thing is the business leaders are committed to work together with the government to promote what we call safe and legal labor opportunity for migrant workers I think that's the idea and again the work plan are still about initiative and identification of sectors so after the forum each government will work on the proposal under the working plan and will create their own program of cooperation with business leaders from other countries or within their own countries and they will again identify more specific sector for example the and others that's about the ethical recruitment again I have mentioned the initiative will be on ethical recruitment and the first initiative and the second initiative on supply chain transparency which is the initiative is actually interlinkage the third one will be on incentive and how to develop regional incentive to encourage and reward business leader who conduct ethical business behavior and for one the initiative will be on safeguard and redress as I said earlier we are talking about how the business can create reporting mechanism of abuses and how they will provide assistance to workers who are victims of trafficking and those four initiative will be applicable on four sectors first education on raising awareness and regulation in both sides the government side and also on the business side of course regulatory among businesses and the incentivization incentivization so this is like how the government will stimulate ethical behavior among business sectors and how business sectors develop how to reward themselves to promote ethical behavior practices and the third one innovation is basically talking about how we use technology how we use social media to promote effort to combat trafficking in person with relation to business sectors thank you education regulation incentivization and innovation just a quick follow up does it mean that Indonesia is looking to the possibility of recruiting migrant workers in Indonesia given that Indonesia is also participating in the business way let's not get ahead of ourselves basically this is the idea the idea is to see how the business sector can help addressing the issue of people's funding and trafficking in person and how we can avoid that how we can prevent that and one way of doing that is to ensure that there is enough economic incentive whether that is in the country of origin so that people do not endeavor to go through such horrific way to find a better way to find a better economic means so I think that's the whole idea of this and this is early on this is an early discussion and it will develop we'll see what contribution the business sector can provide from this discussion is going to be to be Terima kasih.